Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Dan Bu Elsa Perkenalkan, saya Indra Halizia dari Prodikimia B Universitas Negeri Jakarta 2021 ingin menyampaikan materi dan juga proses mengenai fermentasi pada tape ketan putih Fermentasi tape ketan putih untuk memenuhi mata kuliah biologi umum dan dosen pengampu Dr. Elsa Olisan Maski Latar belakang tape merupakan makanan tradisional yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia tape dibuat dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat seperti singkong ketan dan beras bahan lain yang mengandung dan bahan banding yang mengandung karbohidrat tape mempunyai rasa yang manis beraroma alkohol dan mempunyai tekstur yang lunak seperti pasta tape ketan dikenal sebagai makanan yang memiliki rasa yang khas menurut Putri 2007 mutu tape ketan diukur dari warna, bau, rasa, dan tekstur tape ketan yang baik memiliki warna putih kekuningan memiliki bau alkohol memiliki rasa yang manis, sedikit asam memiliki tekstur yang lunak dan berair rasa yang khas pada tape ketan ini berasal dari hidrolisa amilopectin dan amilosa oleh enzim amilase yang berasal dari tagi yang nantinya dipikirkan lagi menjadi asam organik dan alkohol pembentukan alkohol dan asam akan menghasilkan rasa yang khas pada tape ketan rumusan masalah ada pun rumusan masalah pada pratikum kali ini adalah bagaimanakah tahapan yang pembentukan tape ketan tetap berasal ketan kedua, bagaimanakah proses fermentasi yang terjadi pada berasal ketan sehingga dapat menghasilkan produk jadi tape ketan yang nikmat yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses fermentasi pada proses pembuatan tape ketan putih lalu ada pun tujuan dari pratikum perotasi pada ketan ini adalah yang pertama, mengetahui tahapan dalam pembuatan tape berasal ketan yang kedua, mengetahui proses fermentasi yang terjadi pada berasal ketan sehingga dapat menghasilkan produk jadi tape ketan yang nikmatan lezat yang ketiga, mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses fermentasi pada proses pembuatan tape ketan putih fermentasi fermentasi pada dasarnya merupakan suatu proses enzimatik di mana enzim yang bekerja mungkin sudah dalam keadaan terisolasi yaitu dipisahkan dari selnya atau masih dalam keadaan terikat di dalam sel pada beberapa proses fermentasi yang menggunakan sel mikroba reaksi enzim mungkin terjadi sebandingnya di dalam sel mikroba karena enzim yang bekerja bersifat antraseluler pada proses lainnya reaksi enzim terjadi di luar sel karena enzim yang bekerja bersifat ekstraseluler ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi kemudian selan fermentasi yang pertama ke asama yang kedua mikroba yang ketiga sohu yang keempat alkohol yang kelima oksigen dan yang terakhir sutrat dan menteri ada pun alat dan bahan yang digunakan pada praktik kali ini adalah yang pertama beras ketan putih kedua panci kukusan yang ketiga duang pisang yang keempat lagi yang kelima mangkuk yang keenam panganan dan yang terakhir piring saringan plastik es dan ulekan langkah kerja ada pun langkah kerja yang kita ternyata pada percobaan praktik kali ini adalah yang pertama beras dicuci menggunakan air bersih mengalir hingga bersih kedua beras yang sudah dicuci kemudian dendam menggunakan air bersih dan ditemukan hingga 2 jam yang ketiga panci kukusan beras ketan yang sudah terisi air disiapkan lalu dinyalakan api dan ditemukan hingga mendidik yang keempat beras yang sudah direndam dimasukkan ke dalam panci kukusan ditungukan hingga 30 menit yang kelima beras ketan diangkat dari panci kukusan dari panci kukusan kemudian ditaruh di atas tanpa musa yang keenam air panas dituangkan sedikit demi sedikit ke dalam namun yang berisi beras ketan kemudian diaduk hingga rata yang ketujuh beras ketan dimasukkan kembali ke dalam panci kukusan dan ditungukan hingga 20 menit yang ke delapan beras ketan diangkat dari panci kukusan kemudian ditaruh kembali ke dalam panci kukusan yang ke sembilan ragi dihaluskan menggunakan ulekan yang ke sepuluh ragi yang sudah dihaluskan kemudian ditaburkan ke atas berat ketan hingga merata lalu diaduk agar merata sempurna yang ke sebelas daun pisang dipotong menjadi beberapa bagian lalu ke dalam daun pisang tersebut dimasukkan beras yang sudah ditaburkan lagi lalu ditingkat dan diberitusukan agar tidak ada ulira luar yang masuk ke dalam fermentasi tersebut yang kedua dan yang terakhir dan pisang yang terisi beras ketan dimasukkan ke dalam beberapa wadah tersebut dan ditunggu hingga 2-3 hari selamat menikmati 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 karbohidrat seperti beras dan bubi kayu. Jadi proses fermentasi yang melibatkan aktivitas mikroorganisme ini jadi proses pengubahan karbohidrat menjadi etanol, sehingga bahan makanan hasil fermentasi menjadi lebih enrah dan burih rasanya. Pada pembuatan topik ketam ini dibagi menjadi beberapa tahapan, antaranya adalah tahap penyelitian, tahap penandaman, tahap pengukusan, tahap peragian dan beras ketam, dan ke-akhir tahap pengemasan. Yang pertama, tahap pencucian. Tahap pencucian merupakan tahapan yang penting dilakukan, dan tahap ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran maupun sisa-sisa dendat yang mungkin masih tertinggal. Selain itu, tahap pencucian juga mempunyai manfaat lain, yang menaruhi situ rasa dan menentukan komposisi kimia sampai ketan. Selain itu, tahap yang kedua adalah tahap peredaman. Peredaman beras ketan dilakukan sekitar 2 jam. Kedua dari peredaman beras ketan ini adalah hidrasi molekul pati yang digunakan untuk memudahkan proses gelatinisasi. Peredaman dapat menyebabkan hidrasi pada granulat pati, sehingga pati dapat tergelatinisasi dengan baik. Jika dipanaskan, air yang terserap bisa hingga 30%. Yang ketiga adalah tahap pengungkusan. Pengungkusan pertama pada beras ketan dilakukan kurang lebih 30 menit, dan pengungkusan kedua pada beras ketan dilakukan hingga kurang lebih 20 menit. Tahap pengungkusan ini bertujuan untuk mematakan beras ketan menjadi nasi ketan, mematikan mikroba patogen, serta untuk memperoleh tekstur yang lembek pada nasi ketan. Lalu yang keempat adalah tahap pendinginan. Pendinginan beras ketan bertujuan untuk menjadi ragi mati karena suhu beras yang terlalu panas, sehingga ragi tidak bertujuan secara maksimal. Yang kelima, tahap pemberian ragi. Ragi terlebih dahulu diharuskan untuk memudahkan inokulasi. Pemberian ragi bertujuan untuk fermentasi ketan menjadi tape. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap pengemasan. Tahap pengemasan tape berfungsi untuk memperoleh suasanaan aerobik, sehingga dapat mendukung proses fermentasi oleh mikroba amylolytic, dan menjaga agar tetap seri. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Tapai merupakan hasil dari proses fermentasi dari bahan-bahan yang memperolehkan karbohidrat, beras ketan, dan lebih kain. Dalam proses fermentasi yang melibatkan aktivitas mikroorganisme ini, terjadi proses pengubahan karbohidrat menjadi etanol, sehingga bahan-makanan hasil fermentasi menjadi lebih entang dan gulir rasanya. Proses fermentasi tidak hanya menimbulkan efek pengawatan, tetapi juga menyebabkan perubahan tekstur, citarasa, dan aroma, bahkan bahan-bahan yang membuat produk fermentasi lebih menarik, juga disiap nah, dan bergizi. Fermentasi tape yang paling baik terjadi pada kondisi mikroaerobik, karena pada kondisi mikroaerobik, kapang tidak mampu tumbuh hingga tidak mampu tumbuh, sehingga kapang tidak mampu mengindulasi sesuatu. Sedangkan pada kondisi mikroaerobik, pertumbuhan kapang dan kamir berlangsung baik, tetapi aroma yang dikendaki tidak muncul. Dan juga keberhasilan proses fermentasi dipengaruhi beragam faktor dan kondisi lingkungan. Sekian presentasi ataupun pemaparan proses hasil implementasi dari Sampai Ketan, Sampai Ketan Beras Putih, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb. Beropatuh.